Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Mengatur pola makan yang seimbang selama mengandung berarti menjaga asupan protein, karbohidrat, lemak, serta berbagai buah dan sayuran. Tetapi ibu hamil juga harus tahu jenis makanan apa saja yang perlu dihindari. Makanan-makanan yang harus dipantang selama masa kehamilan ini secara medis memang telah terbukti bisa menunggikan kesehatan ibu serta mengganggu pertumbuhan jenis dalam perut. Jadi bantangan makanan saat hamil seharusnya tidak berkaitan dengan mitos semacam akan menyelidikan proses persalinan dan sebagainya. Berikut penjelasannya. 1. Seafood yang mengandung merkuri tinggi Seafood memang bisa menjadi sumber protein yang sangat baik. Selain itu, lemak omega 3 di dalam berbagai jenis ikan juga bagus untuk perkembangan otak dan mata janin. Tetapi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan mengandung kadar merkuri yang berbahaya. Bisa membayangkan perkembangan asisten syarat janin. Semakin besar ukuran ikan serta semakin panjang masa hidupnya di laut, maka semakin banyak kandungan merkuri dalam tubuhnya. 2. Makanan mentah atau setengah matang Ibu hamil harus menghindari makanan yang tidak dimasak sempurna apalagi yang mentah karena beresiko mengandung bakteri atau virus yang bisa menyebabkan keracunan makanan serta masuk ke placenta dan membayangkan kondisi janin. Makanan-makanan dalam kelompok ini termasuk ikan dan kerang-kerangan mentah seperti sushi, sashimi, diram segar, dan scallop. Telur mentah atau setengah matang, baik itu yang dimakan langsung atau yang dijadikan sempurna dalam makanan lainnya, telur mentah bisa mengandung salmonella yang bisa menyebabkan infeksi. Daging mentah atau setengah matang seperti pada stik atau salami. Daging yang tidak dimasak hingga matang bisa menyebabkan listeria, penyakit yang berisiko mengakibatkan persaingan prematur, keguguran, bahkan kematian janin. 3. Susu yang belum dipasteurisasi Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu untuk membunuh bakteri dan mencegah terjadinya keracunan makanan. Susu yang belum dipasteurisasi atau mentah, baik itu dari sapi, kambing, atau domba, bisa mengandung bakteri berbahaya dan harus dihindari konsumsinya oleh ibu hamil. Bakteri yang bisa dikandung dalam susu mentah termasuk brisella, capillobacter, cliptus proridium, E. coli, misteria, dan salmonella. Kuman-kuman ini bisa menyebabkan diare, keram perut, mentah, strok, hingga kematian. 4. Buah dan sayur yang belum dicuci Buah dan sayur sudah tentu baik dan perlu dikonsumsi oleh ibu hamil. Tetapi pastikan untuk mencuci bersih sayur-sayuran dan buah sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan bakteri berbahaya yang mungkin menempel. Hal ini terutama untuk sayur-sayuran yang bersentuhan dengan tanah, karena berisiko lebih tinggi membawa berbagai bakteri sama seperti yang ada pada susu mentah. Hal ini terutama penting bagi wanita yang sedang makan, melalapan, atau masakan yang terbuat dari sayur mentah. 5. Alkohol Janin dari ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol berisiko mengalami sindrom fatal alkohol. Sindrom ini bisa-bisa mempengaruhi pertumbuhan janin serta mengakibatkan gangguan fisik, belajar, dan tingkah lakunya di kemudian hari. Konsumsi alkohol saatannya juga berkaitan dengan keguguran, persalinan prematur, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, bayi lahir meninggal, atau stay birth. Selain dinis jenis makanan yang perlu dihindari oleh ibu hamil seperti yang disebutkan tadi, ada juga beberapa yang masih boleh dikonsumsi tetapi harus dibatasi jumlahnya. 1. Kafein Konsumsi kafein yang terlalu banyak saat sedang hamil berkaitan dengan berat badan bayi yang rendah saat lahir, yang kemudian bisa meningkatkan resiko mengalami berbagai gangguan kesehatan di kemudian hari. Asupan kafein saat hamil sebaiknya tidak lebih dari 200 mg per hari atau sekitar 2 cangkir kopi instan. Kopi tubur kita mengandung kafein yang lebih tinggi, sekitar 140 mg dalam 1 cangkir. 2. Garam Garam menyebabkan tubuh menyimpan air, dan pada ibu hamil hal ini bisa berbahaya. Terlalu banyak konsumsi garam bisa meningkatkan tekanan darah serta meningkatkan resiko mengalami preklam sia, yaitu salah satu komplikasi kamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan pembengkakan akibat banyaknya kandungan air dalam tubuh. 3. Makanan dengan kalori kosong Makanan seperti kek, keripik, permen, dan kue-kue dengan kandungan lemak dan gula yang tinggi dianggap berkalori kosong karena asupannya tidak bermanfaat bagi tubuh ibu hamil, sebaiknya membatasi makanan semacam ini seminimal mungkin. Demikianlah pembahasan mengenai pantangan makanan untuk kue ibu hamil. Selalu jaga pola makan dan pilih makanan yang bergizi agar bayi dalam kandungan tetap sehat. Dan jangan lupa untuk tuliskan pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.